Kenalkan nama saya Fristo Yahya Umusunga, NIM 230-2022 Kelas C semester 1 Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah, pengantar sosiologi, jurusan administrasi bisnis, fakultas ilmu sosial, dan politik Yang pertama, pengertian sosiologi Sosiologi adalah ilmu yang memperlejari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial baik itu hubungan timbal balik antara individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok dalam kehidupan masyarakat Ada juga sosiologi menurut para ahli Menurut Agus Komte, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena sosial dengan hukum tetap yang menjadi objek investigasinya Menurut Berger dan Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya Masyarakat dan Kebudayaan Pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat Melville J. Herkovit Memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat super organik Kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir dan mati Pengertian Kebudayaan Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan, kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat Selosoemarjan dan selosoelameman seamarti Mengidentifikasi kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia Unsur-unsur kebudayaan Unsur-unsur menurut Glukon dalam universal kategoris of culture Meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia Atau bagian perumahan, peralatan, rumah, tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi Matang pencarian hidup dan sistem ekonomi Meliputi pertanian, pertanakan, sistem produksi, distribusi, konsumsi Sistem kemasyarakat dan meliputi Sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem pergabinan Bahasa meliputi lisan maupun tulis Kesinian, seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak Sistem pengetahuan religi meliputi sistem kepercayaan agama Unsur normatif Unsur normatif keberayaan Unsur penilaian Atau Baik, buruk Benar, salah Menyenangkan, tidak Menyenangkan Unsur perintah Boleh, tidak, boleh Perintah, larangan Unsur kepercayaan Selamatan Upacara, ritual Kebudayaan sama sistem Norma kebudayaan Menyangkut aturan yang harus diikuti Bersifat normatif Kebudayaan menentukan cara bertindak Cara berpikir Dan cara merasa yang dikenal Dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat Bentuk interaksi sosial Gilin dan gilin memilinya menjadi proses asosiatif Yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi proses Disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, konflik Kimbal Yong membedakan menjadi oposisi yang mencakup persaingan dan pertikaian kerjasama Yang menghasilkan akomodasi, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelampiasan sosial Bentuk akomodasi 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 adalah suatu proses di mana orang Perorang atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan Kemudian saling menyelesaikan diri Untuk mengatasi kekurangan dikurangan Tujuan akomodasi antara lain Mengurangi pertentangan Menjaga meledaknya Suatu pertentangan Untuk sementara waktu Memungkinkan kerjasama Mengupayakan peleburan antara kelompok sosial Yang berbeda Asimilasi adalah Pembaruan dua kebudayaan Yang disertai dengan hilangnya ciri khas Kebudayaan Asilis sehingga membentuk kebudayaan baru Akulturasi adalah suatu proses sosial Yang timbul Manakala suatu kelompok manusia Dengan kebudayaan tertentu Dihadapkan dengan unsur Dari suatu kebudayaan asing Drama Turgi Merupakan pemikirannya Tentang interaksi sosial Menurutnya individu Yang berjumpa dengan Orang lain akan mencari Informasi mengenai orang Yang dijumpainya Atau menggunakan informasi Yang dimilikinya Antara lain Untuk mendefinisi suatu Situasi Dalam setiap Perjumpaan masing-masing Pihak Membuat pernyataan Dan pihak lain memperoleh kesat Diberakan menjadi Pernyataan yang diberikan Dan pernyataan yang dilepaskan Keduanya bisa Saling mendukung Mengucapkan Turut bela sungkawa Dengan Muka sedih Atau bertentangan Mengucapkan terima kasih Dengan wajah Cemberu Macam-macam status Status yang diberikan masyarakat Kepada individu terlepas Dari kualitas Dan usaha individu Dibawa sejak lahir Contoh Kelar Kebangsawanan Ras Etnis Gender Kebangsaan Agama Usia Status yang diperjuangkan Status yang menuntut Kualitas Tentu yang harus diraih melalui Persaingan Dan usaha Kepribadi Perlu diperjuangkan Contoh Tingkat pendidikan Kekayaan Kekosaan Stratifikasi sosial Adalah perbedaan Anggota masyarakat Perbedaan Status yang dimiliki Kelas sosial Kelas sosial merupakan Subkultur yang memiliki Sikap kepercayaan nilai Dan norma Berdaku Yang berbeda Dibandingkan Kelas sosial lain Nya Ditentukan oleh Kedudukan sosial Ekonominya Dalam masyarakat Kekayaan Penghasilan Pekerjaan Pendidikan Identifikasi Diri Keturunan Partisipasi Kelompok Dan Pengakuan Orang lain Sekian penjelasan Dari saya Saya ucapkan Terima kasih Selamat menikmati